Halo, kembali lagi di video K18 Durseri. Di video ini kita akan berkenalan dengan 3 jenis pilo. Yang pertama pilo pedatum, kedua squaminiferum, dan yang ketiga floridacos. Untuk pilo pedatum atau pilo merpati ini mempunyai bentuk daun unik seperti telapak tangan. Kemudian squaminiferum, mempunyai kekasan di tangkai daunnya yang berbulu dan berwarna kemerah-merahan. Yang terakhir adalah floridacos, mempunyai keunikan warna min pada daun mudanya. Kita bahas yang pertama, squaminiferum. Bentuk daun dari pilo dendron squaminiferum ini sangat mirip dengan pilo dendron pedatum. Namun secara ukuran, pilo dendron squaminiferum ini sedikit lebih lebar. Ciri yang mencolok dari pilo dendron squaminiferum ini terletak pada tangkai daunnya yang berwarna kemerah-merahan dan berbulu halus. Tentu saja, hal ini memberi kesan eksotis bagi siapa saja yang memenang. Meskipun ukuran dari pilo dendron squaminiferum ini lebih besar daripada pilo dendron pedatum, tapi secara ukuran, dia lebih kecil, yaitu mempunyai tinggi sekitar 1,5 meter. Pilo dendron yang kedua adalah pilo dendron pedatum. Jenis pilo ini mempunyai dan menjari seperti telapak tangan atau bentuk seperti merpati. Tangkai daunnya berwarna hijau dan kadang-kadang orang menyebutnya dengan pilo merpati. Jika spesies ini sudah matur atau diwasa dalam keadaan yang subur, tingginya bisa mencapai 3 meter dan daunnya bisa mencapai 35 cm. Kemudian yang terakhir adalah pilo dendron florida gos. Pilo ini merupakan hibrid dari pilo dendron squaminiferum dan pilo dendron pedatum. Kekasan yang ada pada florida gos ini adalah warna daunnya ketika masih muda, berwarna putih atau hijau muda. Seiring bertambahnya usia tanaman, warna daunnya akan berubah ke kuningan hingga menjadi hijau gelap. Tinggi tanaman dari florida gos ini berkisar 1,5 meter. Nah, bagaimana? Bukankah masing-masing tanaman ini mempunyai keunikan tersendiri? Pedatum yang mempunyai bentuk daun yang unik, squaminiferum yang mempunyai tangkai daun yang eksotik, dan florida gos yang mempunyai warna daun yang rupawan. Kekasan 3 jenis pilo ini bisa menjadi pilihan yang menarik Sebagai salah satu fungsi elemen pembentuk tanaman rumah, cara pemeliharaan pilo ini tidak begitu rumit. Tanaman ini tergolong jenis tanaman yang tahan panas dan bisa ditanam di mana saja. Bisa ditaman, teras, maupun dijadikan sebagai tanaman indoor. Selain itu, pilo ini juga mudah diperbanyak dengan cara split anakan. Pertumbuhannya pun lebih cepat dibandingkan dengan anturium. Oke, terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax